Saya ketemu SB Empat Mata juga, disaksikan oleh Pak Hadi Utomo. Saya nggak ngerti kenapa beliau manggil saya. Manggilnya di Hotel Seraton Bandara. Jadi saya tunggu di sana dengan Pak Hadi Utomo. Ada di meja rapat banyak kan, ada biasa kan ada buku-buku kecil kan. Ada notes itu kan, cukup kecil, ada pensil semuanya di ruang rapat. Saya pikir mau rapat kan, karena sudah lolos dalam pemilu legislatif. Artinya bisa menyalankan sebagai presiden. Rupanya yang datang SB sendiri. Saya juga kaget tadinya, kok ketemukan diri. Nah rupanya di dalam bicara itu, beliau menyampaikan, oke, kita sudah lolos. Karena saya sebelumnya ikut dalam kampanye kan, sebagai narasumber. Sebagai saya sering bicara kan, di forum-forum tim-tim kampanye. Jadi Pak Ispi tahu persis kerjaan saya waktu itu. Bisa nyampaikan. Terima kasih, saya akan berpasangan dengan Pak Jika. Ini Bu Mega akan kecolongan dua kali ini. Ini kecolongan pertama dia yang pindah, kecolongan yang kedua dia ambil Pak Jika. Itu kalimannya. Dia bilang begitu? Begitu. Bang, entah dulu. Saya agak terganggu tadi yang abang bilang. SBY sendiri mengatakan ini dua kali Ibu Mega kecolongan. Iya. Artinya memang ternyata SBY merencanakan pada saat itu ya. Saya nggak ngerti, itu kalimat yang saya dengar. Dan wajar kalau kemudian Ibu Mega, ternyata kelihatannya sampai sekarang itu tidak terlalu welcome ya. Ya, kelihatannya. Pengakuan mengejutkan Marjuki Ali menjadi alat bukti bahwa Mega tidak benar menyalahi SBY. JPNN.com mengabarkan pengakuan mantan Sekjen Partai Demokrat Marjuki Ali mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Indonesia Barokrasi and Service Watch Nova Andrika. Meski pernah menyebut Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan ketaumum BDIP Megawati Soekaraputri dua kali absen saat pemilihan presiden. Pernyataan Marjuki itu diucapkan saat berbincang dengan mantan politik Kesepartai Nasdem Akbar Faizal di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensor. Dari pengakuan Marjuki Ali, masyarakat juga bisa menilai apa yang sebelumnya dituduhkan SBY dianiaya oleh Megawati ternyata kebenaran sejarah menunjukkan hal itu tidak benar. Namun sebaliknya dibangun demi kepentingan citra politik demikian kata Nova Andrika dalam keterangannya. Dikatakannya praktek menempatkan diri sebagai korban disebut viktimisasi yakni memanipulasi situasi dengan tujuan meraih simpati publik menjelang pemilu Andrika sependapat dengan pandangan seksien DPP Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang sebelumnya mengatakan pengakuan Marjuki Ali adalah bukti SBY memiliki image desair sendiri sejak awal seolah-olah dianiaya. Saya setuju dengan tanggapan Pak Hasto mengenai masalah ini bahwa dari pengakuan Marjuki Ali terlihat jelas bahwa hukum moralitas yang sederhana dalam politik belum terpenuhi pada sosok Pak SBY demikian kabarnya. Sementara politikus Partai Demokrat Andi Arief menanggapi pengakuan Marjuki Ali ihwal Megawati Soekarno Putri dua kali kecolongan pada Pilpres 2024. Andi menyebut apa yang disampaikan Marjuki Ali itu hanya mengarang bebas dan merupakan satu teman hantu. Hari ini sejen DPP Hasto Kristianto membuat rilis menanggapi satu teman hantu Pak Marjuki Ali. Kenapa hantu? Karena Marjuki mengarang bebas. Lebih mengejutkan saya ternyata ada dendam DPP terhadap SBY karena sebagai menantu Jenderal Sarawo Ndw Bawo dendam ideologi. Demikian kata Andi Arief melalui akun Twitternya. Selain itu dia juga meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak mementurkan Presiden kelima Megawati dengan Presiden ke enam SBY. Sebaiknya Sekjen PDIP Hasto Kristianto jangan mementur-menturkan mantan Presiden Ibu Megawati dan PSBY. Biarlah mereka berdua menjadi panutan bersama sebagai yang pernah berjasa. Buah sejarah politik kita, kader Partai Demokrat sejak lama didoktrin untuk tidak membuli mantan Presiden demikian ujarnya. Sementara itu menanggapi tudingan Andi Arief Marzuki Ali menyatakan bahwa kisah perjalanan dengan mantan Ketua Umum Parti Demokrat SBY bisa dipertanggungjawabkan lahir dan batin. Pak Andi, perjalanan saya dengan PSBY bisa saya bertanggungjawabkan lahir dan batin bisa bermubahalah karena saksi tunggal semuanya sudah meninggal dunia. Maka banyak orang mengira saya dari jabatan di Parti Demokrat. Parti Demokrat 2002 hadir di Palembang, Profesor Subur BS pakai ruang kampus saya sebelum SBY gabung Parti Demokrat demikian ujarnya. Sebelumnya Marzuki Ali mengungkapkan pernyataan SBY yang menyebut Megawati kecolongan dua kali saat filpres 2004. Saat itu Megawati menjalankan diri sebagai Presiden bersama Hazim Musadi sebagai wakilnya. Namun mereka kalah dari pasangan SBYJK. Pak SBY menyampaikan, Pak Marzuki, saya akan berpasangan dengan Pak JK. Ini Ibu Megha akan kecolongan dua kali. Kecolongan pertama dia yang pindah. Kecolongan dua dia yang ambil Pak JK. Itu kalimatnya. Demikian kata Marzuki Ali. Andi Arief juga menegaskan bahwa kecolongan dua kali yang dialami oleh Ketua Umum BDIP, Megawati Soekarno Putri, melawan SBY tidak perlu ditangisi. Pernyataan itu disampaikan oleh ex-wakil sejen partidemokrat lewat akun twitternya Andi Arief. Menurut politisi asalambung itu, bahwa kecolongan yang dialami Megawati terjadi melalui pilihan rakyat, bukan melalui pengkhianatan menjatuhkan lewat MPR. Kemudian Andi Arief pun menyinggung komentar sekenjian BDIP, Hasto Kristianto. Menurutnya, Hasto jangan membenturkan tapi menuduhkan posisi yang benar. Tahun 2004, Megawati bersaing dengan SBY. Megawati mencalonkan diri sebagai presiden bersama tokoh NU Hasim Musadi sebagai wakilnya. Sedangkan SBY menggandang Yusuf kalah, hasilnya Megia Hasim kalah dari pasangan SBY-JK. Pak SBY menyampaikan, Pak Marzuki, saya akan berpasangan dengan Pak JK. Ini Ibu Megawati akan kecolongan dua kali ini. Kecolongan pertama, dia yang pindah. Kecolongan kedua, dia ambil Pak JK. Itu kalimatnya, kata Marzuki. Dendam antara PDB dengan Demokrat yang bermula dari konflik antara Megawati dengan SBY 17 tahun silam kembali mengembuka ke publik. Situasi semakin riu setelah para politisi PDB dan Demokrat saling balas kata. Hasto Kristianto menyebut eksmen Kepaluhu Kamira Megawati itu telah mendesain suatu pencitraan untuk mengangkat popularitasnya. Apalagi pada pemilu 2004, ada kesan Megawati telah menjalimi SBY. Dalam politik, kami diajarkan moralitas politik yaitu satu-satunya kata dan perbuatan apa yang disampaikan oleh Marzuki Ali tersebut menjadi bukti bagaimana hukum moralitas sederhana dalam politik itu tidak terpenuhi dalam sosok SBY. Demikian kata Hasto. Pernyataan Hasto itu direspon oleh Adi Arief. Dia meminta Hasto tidak sembarangan berbicara. Demikian dikutip dari tribunews.com. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Bersih, jujur, dan meragia berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti baktimu untuk negara Indonesia timur bersara Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat menjukkumu Bekerja nyata dan membangun Tanpa kena lelah Tetap Jokowi Dua periode Ayah Jokowi Ayah Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi Indonesia jaya Siang dan malam kau bekerja Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat menjukkumu Berkerja nyata dan membangun Tanpa kena lelah Tentang Jokowi Dua periode Dulu Maluku utara di anak dirikan Dengan adanya Jokowi Berkerja untuk membangun Dan terus membangun Sekarang kami Maluku utara Sudah menjadi anak putuhan Yang selalu diperhatikan Jokowi Rakyat membutuhkumu Ayo Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi Indonesia jaya Ayo Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia jaya Indonesia jaya Ayo Jokowi 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 Ayo Jokowi Ayo Jokowi Ayo Jokowi Ayo Jokowi Indonesia jaya Ayo Jokowi Indonesia jaya Ayo Jokowi Indonesia jaya Ayo Jokowi Dua perintih, dua perintih, dua perintih Dua perintih